Bagi gue ini bukan sekedar film komedi biasa atau film yang kalau kita bilang adalah ini film yang cukup menghibur Menurut gue enggak ya, menurut gue ini film yang punya nilai plus yaitu membuat kita memotivasi diri kita sendiri Memotivasi temen kita, mempunyai itu rasa tepas selira atau rasa friendship yang sangat tinggi dalam kehidupan kita Dalam kehidupan aktivitas kita Dan yang paling penting adalah apapun keinginan kita, walaupun itu datang dadakan, walaupun datangnya secara tiba-tiba Asal diiringi dengan kemauan dan kerja keras, menurut gue segala sesuatu itu sangat mungkin bisa terjadi Seperti di film ini, film terbaru Netflix yang baru rilis tanggal 7 Agustus Jadi kurang lebih baru gue tonton kemarin itu kurang lebih baru 3 hari Dan gue akan jelaskan, gue akan coba review di podcast gue kali ini untuk film Netflix yang berjudul Work It Jangan lupa support dan subscribe watching movie channel Yes, kali ini gue akan bahas ya film yang baru gue tonton semalem Judulnya itu adalah Work It Ini film yang menurut gue ini memang lebih 90% atau pangsa pasar Memang ini kayaknya remaja-remaja nih Remaja kayaknya untuk dewasa kayaknya nih Orang pasti berpikir ulang untuk nonton film ini Kalau menurut gue untuk di atas mungkin di atas 30-an mungkin orang baru tapi gue rasa Gue kemarin pas gue liat, pas gue liat di Netflix, gue puter-puter channel-channelnya Gue liat tuh wah ini kayaknya menarik nih Kayaknya filmnya ceria nih Kayaknya film kayak dansa-dansa gini Walaupun gue gak suka dansa Tapi gue liat nih kayaknya Ton warnanya Gue tuh kalau liat film ya Gue tuh liat feeling gue Gue liat ton warnanya Wah ini ada sekelompok remaja nih Kayaknya nih dia bekerjasama Dia kayaknya ini berkelompok Untuk bayangan gue dia adalah memenangkan ataupun ikut kejuaraan Kayak lomba dansa gitu diantara semua orang ini yang berdiri di posternya tersebut Ternyata tuh bener ya Menurut gue bener Dan menurut gue filmnya ini cukup asik ya Gue enjoy banget Gue nonton satu setengah jam Gue tuh kadang suka ngeliatin jam Kadang gue suka merhatiin nih filmnya kapan abis ya Tapi ini gak untuk kali ini gue Gue cukup berasa malah ya Lu pernah gak sih kebayang kalau nonton film Itu lu kayaknya merasa tuh pas menit kelima puluh Kan kalau di Netflix Ada kan tersisa misalkan 35 menit lagi Gue tuh kadang berpikir film ini Film-film seperti ini Wah ini kok cepet banget ya Abisnya gue malah berpikir seperti itu Filmnya sih cukup ringan Filmnya juga gak banyak Kita terlalu banyak mikir ya Tapi menurut gue Premis ceritanya Walaupun ringan ya Menurut gue tuh cukup Cukup Apa ya maksudnya ya Cukup Bagi gue nih film mengajarkan banyak hal ya Kerjasama tim Terus dimana kita ada kemauan Disitu pasti ada jalan Asal kita ada passion terhadap suatu hal Walaupun hal tersebut adalah hal yang baru Kalau kita pengen mengejar sesuatu impian Nah itu asal kita mau kita ada jalan Pasti selalu ada usaha yang mengikuti Itu sih pesan di film ini sih Bintangnya ini si Sabrina Carpenter ya Umurnya 20-21 tahun Dia menurut gue mukanya atau karakternya ini Seperti Clue Greats Moritz ya Secara karakter Tapi dia kayaknya lebih karakternya nih Kayaknya lebih Energic Dan dia juga mungkin Salah satu bintang yang akan Bisa besar ya nanti Dia film-filmnya gue liat ya Tadi ya Di Netflix dia udah main Dua film sebelumnya Film Tall Girl Sama film The Head You Give Cowoknya nih yang Jadi lawan mainnya ya Di Jack Tyler Yang di film Walk It ini Yang jadi kayak gurunya gitu Itu juga menurut gue bagus sih Di film ini menurut gue ya Gak salah juga Kalau Rotten Tomatoes Kasih nilai 83% Di IMDB gue liat tuh juga 63% Berarti gak jelek ya Film ini menurut gue gak jelek Kok ini menurut gue Film yang menurut gue Menginspirasi Bisa buat hari lu Ceria Terus bisa bikin Motivasi kita terhadap suatu hal Atau apalagi nih Jaman-jaman TikTok kan Setau gue kan jaman-jaman TikTok nih Kalau lu nonton film ini Mungkin lu banyak ilmu Atau lu Bakal tuh termotivasi Mungkin untuk Gerakan-gerakan kayak TikTok gitu Maksudnya bukan gerakan TikTok Gerakan-gerakan tuh Apapun gerakan kita Sebagai seorang awam Yang suka TikTok Terus kita pengen mempelajari tuh Hal-hal yang kayak Gerakan-gerakan dansa gitu Menurut gue Atau gerakan-gerakan dance itu Menurut gue nih Bisa sebagai Acuan Film ini bisa sebagai acuan Menurut gue Acuan untuk Kita tuh Berkreativitas Apapun yang kita Gak tau Apapun Apapun yang kita Gerakan-gerakan kita Bisa semua tuh Dipelajari Asal kita ada kemauan Seperti si Sabrina Disana jadi seorang Yang namanya Queen Dia tuh Orang yang jujur Orang yang apa adanya Orang yang enerjik Orang yang punya Keinginan untuk Berkuliah tuh Di Universitas Duke Disananya Duke ya Duke Itu karena dia Kayak motivasi Pengen ngikutin jejak Almarhum ayahnya Sampai dia ketika Diwancara untuk Tahun ajaran terakhir Yang ketika dia Diwancara di Universitas tersebut Untuk penerimaan Itu salah satu Pewancaranya tuh Bilang Kamu nih Sekolah kamu SMA kamu tuh Kayaknya tuh Terkenal tuh Di Dance nya Di grup dance nya Kamu ikutan gak Nah dia tuh Padahal dia adalah Seorang tuh Kayak Yang memegang audio Gitu Yang kepala Audionya gitu Itu pun udah dipecat Terakhir tuh Sama temennya Dia sempat berkonflik Tapi dia ngakuin Bahwa dia tuh Termasuk Anggota dari Dance Sekolah tersebut Akhirnya tuh Orang itu percaya Dan akhirnya tuh Ayo dong Kalau lu mau Motivasi untuk Masuk ke kuliah ini Lu harus buktikan Nanti ada kejuaraan Dalam waktu dekat Kejuaraan ke SMA gitu Lu harus buktikan Bahwa itu Gue pengen lihat Kalau lu bisa maju Gue akan terima Akan jadi Bahan pertimbangan Untuk kuliah Bisa diduk itu Akhirnya tuh Dia jadi bingung Karena dia udah keburu bohong Karena dia udah keburu bohong Dia termasuk Satu anggota Dari Grup Dance Di sekolah tersebut Akhirnya dia memutar otak ya Satu bulan mungkin waktunya Kurang lebih satu bulan Dia tuh akhirnya memutar otak Gimana caranya tuh Akhirnya dia tuh Mau Atau bisa Ikut sebagai Peserta Peserta bahkan Untuk menyaingi tuh Grup yang sudah ada Yang sudah tiga kali Menang Bertuturut Dari sekolah tersebut Yang jadi sayangan dia Yang mencat dia Ya seperti itu sih Filmnya sih Gue jalannya cerita Cukup bagus Jalan cerita juga Gak 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 apa ya Gak Filmnya tuh gak pasaran Bukan B-movie Yang pasti filmnya tuh Apa nih Relation Ataupun chemistry Antara si Jack Taylor Sama si Queen Yang si Sabrina Carpenter Ini menurut gue cukup bagus Terjalanin tuh juga temen-temennya ya Lu kebayang ya Kalau film-film kayak Kemarin yang gue nonton Sings Sings apa tuh ya Sings a song Atau Yang film tentang Grup musik yang dia ngumpulin Temen-temennya Nah filmnya ini seperti Jadi tuh Dia ngumpulin orang-orang Yang gak terlalu Bisa dance Di sekolahnya Tapi dia melihatnya ada suatu bakat Atau ada suatu strength Di dalam bakat dirinya tuh Yang bisa Membuat grup ini Atau grup dance ini Semakin berjalan Ya kita lupakan lah Mungkin lu pas dinonton Lu pikir Wah kok gak so akal sih Tiba-tiba Dalam waktu satu bulan Semua pada expert Terus si Jack Taylor-nya Bisa ikutan dance Nah seperti itu Tapi kita gak usah Gak usah mikirin hal tersebut Yang penting kita pikirin Keseluruhan film ini Menurut gue cukup bikin Motivasi yang bagus Pesannya juga bagus Terus menceriakan hari lu Yang penting Kalau film tuh bisa menceriakan hari lu Berarti film tuh berhasil Bikin Atau pesannya Desutradara itu Pesan positif Desutradara tersebut tuh Bisa kita dapatkan Mungkin ada hal yang mengganggu gue ya Kelucuan-kelucuannya sih lucu sih Ada yang bagian lucu tuh Yang dance Terus tiba-tiba Ada yang disqualifikasi Lawannya itu Karena ada suatu hal Lu bisa ketawa ngakak Di hal tersebut juga Tapi ada yang bikin gue Agak Agak apa ya Agak sedih sih Di satu adegannya Waktu dia dance Terus dia tuh Maksain tuh orang tua Yang sudah sakit stroke Untuk nonton Tapi akhirnya Orang tersebut jadi meninggal Gara Dance-dance gerakan mereka tuh Masih yang kacau balau Dan berisik Ataupun mengganggu dia Jadi akhirnya dia Kena jantung Wah itu menurut gue sih Agak Agak disayangkan ya Scene seperti itu ya Yaudah Paling pembahasan gue Sampai disini aja ya Yang pasti film ini Recommended Kalau gue disuruh Kasih nilai sama temen gue Satu sampai sepuluh Gue bakal kasih nilai Film ini Mungkin Tujuh dari sepuluh Dan gue harap Film ini nih Bisa ada lanjutannya Kayak kissing boat gitu Ada lanjutannya Atau mungkin ada seris Kalau dijadikan seris Film ini juga menarik Menurut gue Apalagi si Sabrina Carpenter Menurut gue nih Salah satu bintang Yang sangat cerah Untuk ke depannya Oke Sampai sini dulu Pembahasan gue Sampai saat ini Lo kalau ada saran Ada masukan Untuk film yang gue mau bahas Jangan lupa Lo DM Lo komen Kalau suka lo like Lo subscribe Lo nyalakan lonceng Biar gue terus bisa berkarya Di watching movie channel ini Oke Terima kasih Hasta la fista Sampai jumpa Tidak Tidak